Ratusan calon haji dari Dermas Raya berkumpul di Masjid Agung Babu Salam, Pulau Punjung. Anggota keluarga dilarang masuk ke areal Masjid Raya karena akan diadakan acara doa bersama dan pelepasan secara resmi yang dilakukan oleh Bupati. Meski dilarang, beberapa orang anggota keluarga berhasil menerobos masuk ke dalam areal masjid. Mereka pun menangis saat bertemu dengan anggota keluarganya yang akan berangkat haji. Terharus sekali, kan sudah dua tahun tertentu keberangkatan, kebetulan kakak juga meninggalkan anak yang ada 8 tahun. Jadi Alhamdulillah hari ini keberangkatannya kami bersuka cita, terharus sekali dengan keberangkatan kakak kami ini. Mudah-mudahan milio selamat, mudah-mudahan milio sehat dalam perjalanan ibadah haji sekali ini. Mudah-mudahan jadi haji mabrula nantinya. Menunaikan ibadah haji memang berbeda dengan ibadah lainnya, karena cemaah harus melakukannya di Mekah dan Medina. Dengan demikian, cemaah akan meninggalkan rutinitas dan keluarganya dalam waktu yang cukup lama, sekitar 30 hingga 40 hari. Seperti yang dialami oleh pasangan suami istri ini, mereka harus meninggalkan empat orang anaknya yang masih kecil-kecil. Ishak Tangis pun pecah saat meninggalkan buah hatinya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima tersebut. Doa bersama dan dilepas secara resmi oleh kepala daerah merupakan acara tahunan yang selalu digelar pemerintah kabupaten untuk menghormati warga Dharma Seraya yang akan berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji. Namun pelepasan tahun ini dirasa sangat istimewa, karena tak dilakukan sejak dua tahun lalu, akibat ditutupnya pelaksanaan ibadah haji oleh pemerintah Arab Saudi. Alhamdulillah, mulai persiapan pemerangkatan kita yang dilepasan secara oleh Bapak Upadi, kegiatan ini belajar dengan lancar, dan kita berdoa mulai pemerangkatan ini sampai ke asrama haji yang berkasi nantinya dalam keadaan selamat, sehat, walafiat. Pada tahun ini, 158 orang calon haji Dharma Seraya tergabung pada Kloter 5 dan berangkat menuju Arab Saudi pada Rabu siang. Eko Pangestu melaporkan dari Dharma Seraya.